Masih bersama kami di Konspirasi Prabu, kita lanjut lagi perbincangannya Pak Erick tadi berhenti di konflik. Nih ada tiga hal tentang konflik yang ingin saya tanya. Yang pertama dulu, konflik sebagai Menteri BUMN. Ini Menteri BUMN ini kan kerja berat Pak Erick. Saya tahu sekali pernah ikut beberapa kali dengan Pak Erick ke daerah. Bagaimana Pak Erick nggak bisa tidur. Curi-curi tidur di mobil. Lalu sekarang ada ketum PSSI lagi. Yang masalahnya juga berat lagi. Nanti gimana Pak Erick bisa mengerjakan dua-duanya? Kuncinya dalam hidup itu kan kita membagi waktu. Mana waktunya buat keluarga, mana waktunya buat kerja. Kerja pun ada dua, kerja ini dan itu. Tetapi pastikan sebelum melangkah itu, kita harus juga lihat kerja kita yang sebelumnya. Pertanyaannya, apakah ASEAN Game sebuah event yang gagal? Enggak dong, itu sukses. Padahal saat itu saya masih jadi Presiden Inter Milan. Dan saat itu Presiden Inter Milan juga masuk kualifikasi Liga Champion. Coba dilihat. Artinya apa? Ada tim yang kuat, yang bersama saya. Sama di BMN sekarang. Persepsinya orang bilang hutang. Ternyata setelah dibuka semua sudah dijelaskan hutangnya mana. Antara hutang dan modal, hutang 34%. Kalau orang bisnis coba, hutangnya 70%, modalnya 30%. Kebalik. Kebalik. Ini hutangnya 34% dari modal. Dilihat keuntungan, dulu 13 triliun, sekarang 125. Nanti ini tutup buku 2022, insya Allah bisa 200. Naik lagi. Karena saya punya tim yang baik. Artinya apa? Membagi waktu dan tim dan terus konsisten. Nah sama, pasti di sepak bola, pasti akan banyak tim-tim dari dunia sepak bola yang punya track record yang baik akan menjadi tim saya. Karena ini kita mau bangun sama-sama. Tapi susah juga Pak. Maksudnya melihat bagaimana aturan pemilihan tim PSSI sekarang ini, ini kan bukan lagi tim yang dipaketkan. Maksudnya Pak Erick dengan wakilnya siapa, anggota esko-nya siapa. Dinamika, dinamika. Dulu waktu saya jadi ketua COI, juga esko-nya banyak yang saya nggak kenal gitu. Tapi saya kembali ketuk hati mereka, ini ya gamenya, inilah aturannya ya, ini targetnya. Selama mereka ngikutin, oke. Kalau mereka nggak ikutin, kan pasti ada regulasi yang bisa mereka tidak menjadi bagian itu lagi. Ada yang bilang gini ya Pak Erick, kalau Pak Erick jadi ketua, oke lah itu semuanya terjawab ya, harapan publik terjawab. Tapi kalau esko-nya masih itu-itu aja, ya sama aja bohong gitu. Nah ini yang kita harapkan, kita harapkan pemilihan ini pun yang namanya esko, yang nanti terpilih, atau yang tidak terpilih. Mereka harus ingat loh, ini akan bongkar fondasi, bongkar sistem, dan saya perlu kerja keras dari mereka. Jadi kalau nggak siap, jangan. Kalau nggak siap, saya bilang mohon jangan. Ya karena ekspetasi saya dengan tim saya sangat tinggi. Kalau sama-sama saya pasti kurang tidur. Karena pemimpinnya kurang tidur. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba di hari-hari tertentu, saya minta kerja. Dan saya ada target-targetnya, esko ini akan lakukan ini, targetnya ini. Sama-sama biar terbuka, jangan ada rasa nanti, oh ini pertemanan, ini persekawanan, nggak semua pasti ada KPI-nya. Ini yang kita harus rubah gitu. Nah kalau kita lihat juga hal yang ini, saya rasa bisa lah. Asal kita bagi waktu, punya komitmen, bekerja pakai hati, dan didukung oleh tim yang kuat gitu. Tuh, para esko, dengerin tuh. Siap nggak? Mohon maaf nih, bukan nakut-takutin. Tapi ya, ya begitu lah. Kalau sama Erick Thohir. Harus siap, jangan disangka enak terjadi esko gitu ya. Oke, konflik yang kedua Pak. Bapak kan begitu dekatnya sepak bola, sampai sekarang pun Bapak masih ada dalam sepak bola. Setidak-tidaknya keluarganya Pak Ete, Pak Erick, putra Bapak begitu ya, ada di Persis. Lalu juga dengan Persis Bapak dekat juga, begitu. Dengan Bali United juga Bapak dekat, begitu. Nanti Bapak bagaimana nih Pak, memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan semua itu? Ya sama, dalam memimpin BUMN pun, saya nggak bisa ngeliat, oh saya dekat sama dirut titik-titik, dirut titik-titik. Selama itu KPI-nya nggak tercapai, ya nggak bisa. Sama, di dunia sepak bola, jangan ngeliat, oh si A, si B, yang ini temen, yang ini saudara. Rule of the game-nya, siapa yang nanti yang main, apa membuat sepak bola tidak bersih, ah nanti ada game-nya. Ada game-nya. Ada aturannya gitu. Siapapun itu ya Pak? Siapapun, termasuk saya. Termasuk Pak? Ya termasuk saya lah. Kalau kita sebagai pemimpin justru melakukan kekotoran awal ya, itu rusaknya. Yang namanya piramida kepemimpinan yang kita menciptakan gitu. Apa konsekuensi terberat yang Bapak bisa tawarkan kepada publik gitu misalnya, jika memang KPI itu tidak tercapai oleh tim Bapak? Di dunia bola basket sudah ada kok. Di mana siapa yang bermain itu dihukum sumur hidup. Ya kemarin di basket 2017, ada beberapa pemain yang dihukum sumur hidup. Di 2021 ada. Nah di sepak bola juga harus ada nanti. Apakah pemain, wasit, saya, pengurus. Tapi kita membuka lembaran baru gitu loh. Kalau kita ngomong yang udah-udah, kita sebagai bangsa juga gak akan kembali gitu. Akhirnya aja bales dendam aja di otaknya. Sibuk mikirin orang aja. Dulu itu begitu tuh. Orang ini masa depannya. Jadi apa? Rule of the game. Jadi nanti ada semua rule-rule-nya yang kita harus tegakkan. Dan saya akan pasti saya tegas gitu. Pak Yata jadi mau bikin rule baru begitu Pak di PSSI nanti? Iya harus dong. Yang sekarang ini dibongkar gitu? Iya harus dong. Tanpa melanggar statuta. Tanpa melanggar statuta. Tapi kalau sepak bola bersih kayaknya FIFA pemerintah dukung lah. Rakyat Indonesia juga dukung. Supporter juga dukung lah. Wasit gimana Pak? Mau diapain Pak? Sama, wasit pun harus menjadi bagian untuk reformasi. Tapi jangan selalu zolim atau menyalakan wasitnya. Kita harus bicara dari hati-hati dengan mereka. Apa kesulitan mereka? Apa kehidupan mereka yang berkurang? Apa ada intervensi dari pengurus? Nah kita harus mainkan. Jadi jangan juga menyalakan satu titik saja. Kalau yang dibilang mafia bola itu Pak mau diapain Pak? Loh harus kita berantas. Harus kita berantas. Walaupun nanti kalau salah satu atau salah dua mafia itu teman Bapak sendiri. Ya harus diberantas termasuk saya. Kalau saya menjadi mafianya ya harus diberantas gitu. Dan ini yang menjadi polemik kan selalu. Kadang-kadang seakan-akan pemerintah ingin intervensi. Enggak lah. Kan tadi saya bilang. Sepak bola Jepang itu punya roadmap 100 tahun. Karena apa? Ada kesepakatan. Antara PSSI-nya, pemerintahnya, bahkan Viva-nya pasti mendukung. Nah ini kapan lagi? Ya saya rasa belum pernah ah ada presiden Viva datang ke Indonesia dua kali gitu. Atau ke negara lain dua kali dalam satu tahun kayaknya susah gitu. Ya dia datang. Pada saat ya kita benar-benar titik terendah sepak bola Indonesia. Perisiwa kanjuran itu titik terendah. Kanjuruhan yang pertama ya. Dia datang. Lalu di G20 beliau datang lagi. Bahkan bicara ke semua pimpinan di dunia. Pada saat makan siang. Ya Alhamdulillah beliau percaya sama saya. Alhamdulillah. Tapi kan jangan sampai kedekatan saya disalahgunakan. Beliau juga Gianni Infantino bukan orang-orang yang tidak ngerti sepak bola. Justru harapan Viva sangat besar kepada regional Asia hari ini. Dan kita sebagai negara yang terbesar di Asia Tenggara sudah se-yogyanya. Kita bisa pimpin gitu. Makan jangan jadi masalah ya mohon maaf gitu. Ya malah jadi negara atau sepak bola kita yang ya terbelakang di negara-negara berbandingan negara lain gitu. Kita ini negara besar. Masa 276 juta nggak bisa cari 11 orang gitu. Harus bisa lah. Tapi dengan sistem yang baik ya. Jangan ada timnas titip-titip pemain gitu. Nggak bisa. Semua harus qualified. Harus benar-benar. Ini sistemnya. Ini maunya. Tidak mudah. Tapi semua harus dipekerjakan satu-satu. Oke Pak. Ini satu lagi Pak. Singkat aja. Ada juga yang mempertanyakan tentang prioritasnya Pak Erick Thohir. Sekarang kan Pak Erick kan sering masuk ke survei juga sebagai cawapres. Cawapres. Apalagi cawapres ya. Salah satu top one atau top three gitu jadi cawapres. Bentar lagi juga pemilihan umum. Nanti gimana nih Pak jadi ketum PSSI masuk ke sana juga. Saya selalu bilang jangan campur adukan antara politik dan sepak bola. Jangan. Kita harus benar-benar pisahkan. Yang itu memang tadi bagian dari politik yang sedang berjalan. Kalau ini nggak ada hubungan politik. Ini bagian yang harus kita benar sama-sama gitu. Saya sudah buktikan ketika di bola basket. Ketika saya membenahin bola basket. Dua tahun abis itu saya tinggal saya cari pimpinan baru. Tapi di tempat lain ketika bicara bola basket Asia Tenggara. Saya tetap kawal. Nah ini kan semua pilihan. Bukan salah dan benar dan bukan waktu. Harus. Dimana sekarang juga saya tetap. Walaupun tidak di basket masih sering nonton basket. Masih bantu bola basket. Di sepak bola juga sama. Cuma nggak kelihatan aja. Karena melalui klub kan. Nah ini kesempatan emas. Bagaimana peristiwa kanjuruan ini yang merupakan tragedi luar biasa. Jangan terulang lagi. Tetapi ini menjadi bagian kita tadi. Mereformasi. Sepak bola Indo selalu menyeluruh. Tapi bersama-sama gitu. Jangan karena itu. Pak Erick kalau bicara dukungan sih saya pikir. Banyak sekali yang dukung Pak Erick Thohir ya. Baik publik ataupun juga tokoh. Tidak diragukan lagi lah. Tapi kita juga mungkin harus mendengar. Menangkap. Membaca. Mereka yang tidak setuju dengan Pak Erick Thohir. Kita akan coba lihat nih ada beberapa tweet yang kita tangkap. Dan menyatakan alasan ketidaksetujuannya. Apa komentar Pak Erick Thohir? Yang pertama. Kalau Erick Thohir yang menang pun gue berani jamin nasib dia nggak jauh beda dari ketum sebelumnya. Apa Pak? Artinya dalam. Apakah dijatuhkan? Karena... Ada yang pernah dijatuhkan. Gitu. Kan mungkin. Atau juga dikamuflase seakan-akan pemerintah mengintervensi. Padahal pemerintah ingin bangun sama-sama. Nah ini saya rasa polemik-polemik yang saya rasa bisa dijawab tadi. Dengan aturan. Rule of the game. Jadi semuanya baik. Kita mulai dari ulang. Tata ulang. Makanya saya waktu wawancara pertama kali kan saya ulang bongkar. Bukan saat pendaftaran loh. Dan tidak ada hubungan dengan pendaftaran. Waktu ketika saya di doorstop oleh media di lokasi. Di Jawa Barat waktu itu. Mereka nanya Pak gimana? Saya pakai bola bongkar. Saya bilang. Kayak lagunya Iwan Falsenato. Iya kan? Bongkar. Tapi bukan dibongkar terus nggak ditata ulang. Itu sama aja ngacak-ngacak gitu. Oke. Yang lain? Ada tweet yang kedua. Kita lihat lagi kawan-kawan. Tweet yang kedua nih. Ini mah medianya Paknya cuma jadi loncatan politik aja. Regista Erick Thohir. Maksudnya ini ya. Asumsi Gajar Pranowo. Dukung-mendukung padahal nggak ada hak vote. Jadi buat apa? Oh ini mau komentari ini mungkin Pak. Jadi kita di Twitter itu banyak yang dukung Pak Erick. Tapi percuma juga mereka nggak punya hak buat ngevote. Kan beda sama pemilu gitu. Ya memang nggak ada hubungannya sama voting ini. Orang yang ngevote saya itu nanti ya masyarakat sepak bola. Terus apa hubungannya dengan yang kepemimpinan itu beda lagi lah. Dan sesuatu konteks yang berbeda gitu. Dan sejak awal tadi saya bilang. Ketika ditanya apakah ini petarungan saya tolak. Ini bukan petarungan. Ya tapi ini harus dibongkar harus dibangun ulang. Ayo kita tata bersama. Yang sudah-sudah. Yang belum ke depan kita harus bangun. Tapi dengan rule of the game yang baik. Apakah ini sebuah keinginan. Tadi saya bilang ini bukan keinginan. Saya didaftarkan. Dan ketika apa? Sepak bola di titik terendah. Dan Alhamdulillah. Saya bantu sepak bola Indonesia dengan baik. Ketika apa? Sepak bola Indonesia dihukum. Saya menjadi bagian tim waktu itu. Untuk meyakinkan FIFA. Ayo kita mau lakukan perbaikan. Sama Pak Agumat itu perginya. Nah artinya apa? Kalau memang saya punya agenda. Kenapa gak dari saat itu aja? Tidak. Nah cuman hari ini memang titik terendah sepak bola Indonesia. Yang kebayang gak? Ini mudah-mudahan saya gak salah bicara. Ada seorang figur besar. Di sepak bola dunia. Bicara sama saya. Bahwa momen yang paling luar biasa dia rasakan ketika bapaknya membawa dia nonton sepak bola di sebuah negara. Itu kebahagiaan yang luar biasa katanya. Tetapi tidak tiba-tiba terjadi sesuatu yang mereka terjebak di situasi itu. Akhirnya salah satu mereka berpisah. Lalu pimpinan ini menanyakan saya. Gimana perasaan kamu? Ya tentu saya sebagai manusia ya bersimpati dengan tantangan itu. Nah artinya apa? Ayo kembali buat sepak bola ini menjadi sebuah persatuan. Sebuah sepak bola yang bahagia. Semua ngikutin aturannya dengan baik. Berbeda paham hal yang lumrah saya rasa. Tapi inti sari perjuangannya harus sama. Dan saya sangat senang ketika nanti siapapun yang menang, siapapun yang kalah. Termasuk saya. Ya kita bisa tetap saling mengisi. Ada masukan ini. Karena pasti yang berani mencalonkan apakah ketua, wakil ketua umum atau eksko punya pemikiran. Jangan juga mereka langsung dianggap bagian dari semua yang kotor. Jangan, kasihan. Mereka ingin mendaftarkan, mencalonkan saja itu sebuah keberanian. Nah tinggal kita lihat. Mana visinya yang baik, mana masukan yang baik. Ini bagian demokrasi Indonesia. Fair aja ya? Harus fair. Tetapi kepemimpinan kita harus menjadi problem solver. Yang namanya sebuah permasalahan harus kita hadapi, harus kita atasi. Jangan justru kita hindarkan. Baik Pak Erick, di segmen selanjutnya ada seseorang yang membela Pak Erick mati-matian di Twitter. Mendukung Pak Erick Thohir. Saya akan hadirkan untuk Pak Erick Thohir. Mungkin Pak Erick Thohir nggak tahu nih siapa yang akan hadir. Tapi kalau saya baca threadnya, wah ini di garda terdepannya Erick Thohir for PSSI 1. Kita akan hadirkan tamunya sesaat lagi tetap bersama kami di Konspirasi Prabu. Gantung. Terima kasih telah menonton